Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Menkopol Hukam Republik Indonesia, Hadi Cahyanto, membentuk tim khusus untuk menangani kasus mahasiswa Indonesia yang menjadi korban magang bodong di Jerman. Hadi mengakui akan memimpin tim khusus tersebut. Ada tiga pihak yang masuk dalam tim khusus penanganan kasus variant job di Jerman, yaitu Barreskrim Polri, Dikti, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hadi menyebut tim khusus akan bekerja untuk mengidentifikasi bagaimana proses pengiriman mahasiswa dalam program magang bodong ini. Mantan Panglima TNI juga menyebut bahwa tim khusus tersebut telah melakukan koordinasi secara internal. Dan terakhir, ia menyampaikan bahwa dirinya sendiri akan memimpin tim khusus tersebut. Dari Dikti, diri Jendikti pasti hadir. Kemudian di Polri, Barreskrim. Kemudian dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Nanti saya pimpin sendiri. Ini saja sudah kita terus langsung secara informal terus koordinasi. Baik Dikti, baik dengan Kementerian Luar Negeri, baik dengan Barreskrim. Nanti baru kita tentukan, kita identifikasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.